Nah kita masuk ayat yang pertama Sucikanlah nama rohmu yang maha tinggi Disini ada perintah untuk bertasbih Artinya sucikanlah Sucikanlah Diambil dari kata tasbih Artinya mensucikan Apa sih makna tasbih? Kita sering berkata tasbih Makna tasbih asalnya adalah al-gurdu Jauh Jauh Maksudnya Ya kalau secara bahasa Al-Mu'aduh jauh Maksudnya berarti tasbih itu Menjauhkan sifat-sifat kekurangan Untuk disadarkan kepada Allah Jauh kan? Jangan menyadarkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Jauh kan? Jelas? Nah Di dalam Al-Qur'an Kata tasbih itu banyak bentuknya Ada yang disebutkan dalam bentuk fiil Mudari' Yusaddihu Yusaddihu itu fiil mudari' Ada yang disebut dalam bentuk fiil Amr Ya fiil Amr Contohnya Sebih Ada yang bentuk fiil Madri Sabbah Ada juga dalam bentuk Masdar Subihana Ya Ya Dan semua itu disebutkan dalam rakawan Untuk Mencucikan Allah Dari sifat-sifat yang tidak pantas sebaginya Makanya di amal rahmatullah Kita sering dapati dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Subihana Kapan? Setelah disebutkan tentang kesyirikan Misalnya tadi Ya Di Sarat Subuh Ya Di Surah Baqarah Dan juga di Surah Mariam Ketika Allah dituduh punya Arab Maka Allah mengatakan Subihana Ya Wa qalittafadallahu walada Subihana Itu di Al-Baqarah Kalau di Mariam Maka Nillahi Aiyyat Tafidami Waladil Subihana Subihana Ya Tidak layak bagi Allah mempunyai anak Subihana Maha suci Allah Dari memiliki anak Jadi Maka Subihana Ya Allah Engkau Maha suci Dari segala Al-Qur'anan Dari segala Air Dari segala Bantuan Yisirika Yang bila Dibadala Mushriki Dari segala Dari segala Dari segala Dari segala